Intro Salam sejahtera Malaysia Berita hari ini daripada Malaysia kini Terkini untuk anda Benarkan pengeluaran KWSP Tindakan tidak bermoral Tokoh wartawan negara E.K.D.R. Jasin menyifatkan Usaha supaya membenarkan Pengeluaran Aicitra RM10.000 Wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja Untuk mereka yang terjejas Dalam bencana banjir baru-baru Sebagai tindakan tidak bermoral Malah katanya tidak ada huja ekonomi Dan moral untuk membolehkan Pencarung supaya berbuat demikian Ini adalah simpanan hari tua Bukan simpanan atau pelaburan biasa Kerajaan sepatutnya menghulurkan Bantuan yang sewajarnya Kepada rakyat dan bukannya memaksa mereka Menggali wang simpanan persaraan mereka Akibat keputusan melulu Oleh Kerajaan PN Ataupun Perikatan Nasional Dan kemudiannya Kerajaan keluarga Malaysia sekarang Untuk membenarkan pengeluaran simpanan ke WSP Tahun lalu Ramai pencarung akan menghadapi Masa depan yang suram Katanya dalam satu antaran di Facebook An Immoral Act 1. There are no economic and moral arguments For allowing the depositors to withdraw from the EPF This is old age saving Not an ordinary saving or investment It has been argued from the outset That the government should provide sufficient assistance To the people and not force them to dig into Perdana Menteri Ismail Sabriakob sebelum ini dilaporkan berkata Kerajaan tidak berasrat meluruskan pengeluaran Aicetra ke WSP bagi kali kedua Berikutan kerajaan memperuntukkan pelbagai bantuan Termasuk keuangan untuk mangsa banjir di seluruh negara Selain bantuan wang isan RM1000 Kerajaan turut memberikan bauce tunai bernilai RM500 Kepada setiap keluarga mangsa banjir Bagi pembelian barangan elektrik Pemberian diskaun dan bauce tunai RM1000 Bagi tujuan pembaikan atau pembelian Semua kenderaan yang terkesan Dalam banjir dan bantuan tunai Sehingga RM5000 Untuk pembaikan rumah yang mengalapi Kerosakan yang tidak serius Selain itu Kerajaan juga bersetuju memberikan wang tunai RM2500 khusus untuk Pembelian barangan keperluan masing-masing Mengikut kesesuaian setiap ketua isi rumah Kedubleski dalam kenyataan baru-baru ini Menyebut skim pengeluaran Ailes Study dan Aicetra pada tahun 2020 Diikuti oleh Aicetra pada Julai 2021 Adalah bersifat luar biasa Kerana inisiatif itu diperkenalkan Semata-mata untuk memenuhi keperluan Aliran tunai yang mendesak Semasa tempo PKP dan kelembapan ekonomi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!